KWH menjadi 24 KWH untuk kapasitas baterainya Oke sekarang ya skema untuk wiring campur aduk baterai ini ya kita akan bahas jadi kita lanjut untuk membahas wiringnya ya jadi kita langsung menuju ke rangkaian skema ya Oke jadi skemanya seperti ini yaitu aki 12V 100A dengan Hai dengan sistem 4s2p atau empat seri dan dua di paralel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Oke jadi di hari ini ya kita akan bahas sekutaran PLTS yaitu baterai Hai jadi baterai disini campur aduknya seperti di depan ada baterai backpack 48 volt dan ada baterai FLRA di seri 4s atau 2p jadi 4 seri dua paralel Hai jadi kita tidak sengaja campur aduk karena supaya bisa terpakai semuanya ya lebih jelas lagi ya kita akan buatkan skema untuk baterai campur aduk ini Oke jadi status untuk PLTS ya sekarang menggunakan PLN ya di ATS ini yaitu sekarang ATS nya menunjukkan di mode PLN karena selang tiga hari terjadi mendung terus-menerus dan tidak bisa menggunakan PLTS karena sistem otomatis baterai low dia switch ke PLN ya jadi sekarang ya baterai mencapai 69 persen atau 49,4 volt Hai dan di inverter juga Hai 49 volt karena batas atas disetting di 50 volt jadi belum berubah status ke PLN Hai jadi baterai terus masih mencarging semenjak PLN semenjak cuaca mendung dan sekarang menggunakan PLN ya di depan ya jadi seperti ini baterai nya ya campur aduk Hai jadi baterai yang di sebelah sini ini ya baterai 48 volt pack yaitu dengan sistem Hai 15 seri ya 15s dan disini baterai campur aduk juga nerada dan soto ada 4s dua paralel nah dibawah nerada semua satu deret ini 48 volt dan dibawahnya 48 volt juga berarti Hai memakai 48 volt sudah 300 ampere ya ampere hor dan di dalam atau di kamar juga ada baterai pack dua buah lagi jadi kita akan lihat yang di dalam kamar ya jadi yang di dalam kamarnya baterai pack ada dua ada dua jadi Hai sekarang status di level 3 ya bar nya lampu LED dia masih charging terus walaupun cuacanya masih mendung dan solar panel atau PLTS nya lagi split off sekarang menggunakan PLN oke jadi terdapat baterai ini 48 volt sebanyak 5 ya berarti 500 ampere hor dikali 48 Hai berarti 24 kwh ya untuk kapasitas baterai Hai atau 24000 watt hour sehingga kalau dibuat Hai kwh menjadi 24 kwh untuk kapasitas baterainya oke sekarang ya skema untuk Hai wearing campur aduk baterai ini ya kita akan bahas jadi kita lanjut untuk membahas ke rangkaian skema ya oke jadi skemanya seperti ini yaitu aki 12 volt 100 ampere hor dengan sistem 4s 2p atau 4 seri dan 2 diparalel di paralel jadi yang satu ini aki 12 volt 100 ah kedua sampai keempat sama aki serat 100 ah 12 volt minnya ketemu untuk minnya ya seperti ini yang hitam dan plus aki digabung dengan min plus digabung dengan min dan seterusnya sehingga positif menjadi output dan negatif menjadi output setelah itu paralel yang kedua sama jadi langsung disambung hitam negatif ke negatif dan positif ke positif sehingga mendapat output dua kabel negatif positif dengan sistem 48 volt menjadi 200 ampere hor karena satu deret ini jika di seri ampere hornya tetap 100 AH dan yang kedua sama 100 AH sehingga outputnya 48 volt 200 AH oke jadi untuk menjumper ya antara plus minus ini kita menggunakan yaitu tembaga ya dengan lebar satu setengah senti sampai dua senti dan panjangnya bisa diukur disesuaikan dengan aki ke aki ya jadi berapa senti untuk kerapatannya atau mengoronggangnya jadi alat tembaganya seperti ini yang setengahnya kita lapisi dengan kabel selongsong lalu kita bakar supaya aman tidak terjadi shot ya jadi untuk baterai packnya ya di popo 4 48 volt satu pack 100 AH kita memakai sistem 3 paralel 1s 3p ya jadi baterainya seperti ini dan plus minus kita langsung sambung ke yaitu busbar ya menggunakan busbarnya seperti ini sama dengan busbar yang untuk jumper ya jadi lebar sekitar satu setengah senti atau dua senti kita tarik panjang dari atas ke bawah untuk mempermudah penyambungan dan supaya ampere dan voltase tidak banyak hilang ya karena tembaga tersebut tebal dan hebar sehingga ampere dan tegangan tetap aktual outputnya jadi plus minusnya dihubungkan ke busbar ya plat tembaga begitu juga yang baterai pack kedua baterai pack ketiga lalu kita gabung dengan baterai 4s2p nya jadi kita gabung nah sehingga mendapat output min plus 2 kabel yaitu 48 volt dengan total 24000 watt-hour atau 24 kwh dengan kapasitas seperti itu tentunya jangan lupa guys untuk baterai baterai 4s2p ini ya memakai baterai aqualizer atau BMS jadi baterai aqualizer ini sangat berguna dan penting untuk membagi rata antar sel baterai tersebut jadi pada waktu charging dan discharging dia meratakan voltasenya sehingga baterai akan awet dengan adanya baterai aqualizer ini dia tidak akan jomplang voltasenya ketika charging dan discharging oke guys jadi langsung kita membahas baterai aqualizer nya seperti berikutnya ya jadi baterai aqualizer balancer ya untuk FRRA lithium atau segala macam baterai bisa memakai ini jadi cara penyambungan kabel baterai aqualizer seperti disini jadi plus ketemu plus minus ketemu minus plus ketemu plus minus ketemu minus sampai berikutnya nah ini untuk baterai sistem satu paralel ya atau 4s satu paralel jika kita menggunakan 4s2p seperti di bawah ini jadi tinggal plusnya dihubungkan ke baterai bawahnya serta negatif positif sama dihubungkan ke baterai bawahnya dan seterusnya seperti ini jadi fungsi baterai aqualizer ini untuk membagi rata voltasenya di saat charging atau discharging jadi seperti ini ya untuk rangkaian atau skemanya dan alat baterai aqualizer seperti ini nah ini untuk macam-macam baterai bisa jadi yang terpenting untuk 4 kali atau 4 seri ya karena satu serinya 12 volt hasilnya 48 volt nah jika untuk memakai baterai voltasenya di bawah 12 volt juga bisa tentunya di seri akan jumlah tegangannya nanti berbeda tapi yang disini dimaksud untuk 12 volt ya karena kita menggunakan sistem seri 12 volt dikali 4 hasilnya 48 volt ya jadi skema atau diagram untuk baterai campur aduk seperti ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati